Nah tidak sampai disitu, saat Tawaf dan Donny ini berkesempatan mencium Hajar Aswat. Tidak semua orang punya kesempatan itu, namun Donny tidak jadi mencium Hajar Aswat. Kenapa? Karena ketika Donny ini mendekatkan hidungnya ke Hajar Aswat, tiba-tiba Hajar Aswat ini berbau sangat busuk. Dan bahkan Donny melihat Hajar Aswat ini dirubungi lalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini saya mau membawakan 5 kisah ajaib saat haji dan umroh mulai dari PSK pergi haji hingga teror kuntilanak di kota suci Mekah. Dan langsung saja ini dia kisah selengkapnya. Kisah yang pertama kita ada kisah PSK yang pergi haji dan dimuat di media-media online. Jadi sudah banyak sekali terkenal kisah PSK pergi haji ini. Ada dua kisah yang pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur dan juga dari lokalisasi Banyuwangi yang ada di Jawa Timur. Yang satu namanya Siti Azizah yang dari lokalisasi Doli, Jawa Timur sebelum ditutup ya. Siti ini terpaksa jadi PSK setelah bercerai dengan suaminya dan demi menghidupi 5 anaknya, awalnya Siti ini memang menjadi PSK biasa. Namun lama-kelamaan setelah sudah pro, sudah tahu bagaimana cara kerja bisnis tersebut, akhirnya Siti pun memutuskan untuk menjadi mucikari. Karena penghasilan mucikari itu lebih besar daripada PSK. Setelah jadi mucikari, Siti pun merekrut PSK-PSK untuk dijadikan anak buah. Nah PSK yang direkrut Siti ini bukan PSK yang sembarangan, tapi dia cari nih yang dari latar belakang yatim piatu. Nah dari hasil jadi PSK dan juga mucikari inilah, akhirnya Siti bisa pergi haji. Dan disini tidak dikisahkan bagaimana kejadian yang ada di Mekah. Yang jelas kisah Siti ini dapat jadi motivasi kita ya untuk pergi ke Tanah Suci. Jadi orang Siti yang sebagai PSK saja bisa datang ke Tanah Suci, masa kita kalah seperti itu. Nah kisah kedua ini dari lokalisasi sumberloh Banyuwangi. Ada yang namanya Komsatun. Sebenarnya bukan PSK ya, tapi seorang mucikari yang bisa naik haji. Karena ada yang motivasi dari sesama teman mucikarinya yang juga bisa naik haji karena arisan haji. Jadi Komsatun ini awalnya datang ke lokalisasi di Banyuwangi ini. Cuma jadi buruh tukang cuci baju para PSK-PSK yang ada di sana. Kemudian lama-lama dia tahu nih bagaimana cara kerja bisnis tersebut. Akhirnya si Komsatun ini mendirikan warung. Yang menjual berbagai bahan kebutuhan pokok mulai dari sembako bahkan sampai minuman keras. Nah setelah punya modal, ia pun mengontrak Wisma di lokalisasi itu. Dan memperkerjakan beberapa PSK. Dan uang dari hasil jualan dan juga hasil pekerjaannya, hasil memperkerjakan PSK ini pun ditabung dan digunakan untuk pergi haji. Dan disini Komsatun menceritakan sedikit bagaimana pengalamannya ketika di tanah suci. Ia sempat menangis terseduh-seduh karena teringat dengan dosa-dosanya. Namun setelah pulang, ia masih jualan di lokalisasi itu. Kelantaran ya karena dia tidak punya penghasilan lain dan ya dia sudah tidak jadi muciari sebenarnya tapi ia masih jual minuman keras. Kisah selanjutnya ada tukang komplain makanan yang mendapatkan azab seketika-ketika ada di tanah suci. Jadi ada seorang pria sebut saja namanya adalah Donnie yang mengalami hal yang sangat mengejutkan akibat suka mengeluh soal makanan di tanah suci. Kisah nyata ini dikutip dari situs kemenak.go.id Istilah anak sekarang mungkin adalah picky eater ya, yaitu adalah orang yang suka pilih-pilih makanan. Suka komplain terhadap makanan apa, orang tinggal makan pun malah komentar. Kayak juri masterchef mungkin. Nah saat pertama kali dapat jatah makanan di tanah suci, Donnie ini langsung komen soal rasanya. Rasanya kok enggak kayak di restoran ya, rasanya kok enggak enak ya. Padahal teman-teman yang lainnya ya biasa saja makan dengan lahap dan tidak ada yang komentar sama sekali kecuali si Donnie ini. Nah setelah komen yang pertama ini, selanjutnya setiap kali makan, kata Donnie itu selalu tidak enak. Entah itu hambar atau kemanisan atau keasinan, pokoknya rasa yang tidak enak. Dan anehnya disini, makanan si Donnie dan teman-temannya ini kan selalu sama ya. Karena seperti cateringan, seperti nasi kota itu. Jadi pasti rasanya semuanya sama seharusnya. Dan teman-temannya si Donnie ini tidak ada yang mengeluh sama sekali soal rasa. Dan katanya ya rasanya enak-enak saja sebenarnya. Tapi kok Donnie merasakan makanannya ini selalu tidak enak. Dan kejadian ini semakin parah, Donnie selalu muntah-muntah sehabis makan. Karena setiap makan ya rasanya tidak enak. Nah tidak sampai disitu, saat Tawaf dan Donnie ini berkesempatan mencium Hajar Aswad. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Namun Donnie tidak jadi mencium Hajar Aswad. Kenapa? Karena ketika Donnie ini mendekatkan hidungnya ke Hajar Aswad, tiba-tiba Hajar Aswad ini berbau sangat busuk. Dan bahkan Donnie melihat Hajar Aswad ini dirubungi lalat. Namun pada kenyataan sebenarnya Hajar Aswad ini bersih ya. Dan harumnya itu, arumnya ini sangat harum dan tidak ada lalat satupun di sana. Namun semua itu ternyata hanya ada di mata Donnie dan di penciuman Donnie. Nah setelah kejadian itu, Donnie pun lalu beristighfar setelah curhat ke temannya dan juga disuruh untuk taubat atas kelakuannya yang tidak bersyukur mendapatkan makanan yang sudah dijatah oleh penyelenggara umroh. Selanjutnya ada kisah pemakai pelet yang pergi umroh. Kisah nyata ini disampaikan oleh Muhammad Sofi Awe dalam channel Youtubenya. Kita sebut saja namanya adalah Lasmi, seorang wanita yang berusia 60 tahun yang mengalami hal mengejutkan saat di Tanah Suci. Lasmi ini pernah ngompol di dalam Masjidil Haram. Bahkan Lasmi juga pernah buang air besar di depan hotel di Mekah dengan tanpa busana. Bahkan polisi sampai turun tangan tapi polisi kewalan menghadapinya. Kemudian datanglah seorang ustad pembimbing yang inisiatif untuk menyiram air seember sehingga Lasmi pun mau kembali ke dalam hotel. Setelah di dalam hotel, Lasmi ini diurusi sama jamaah haji wanita lain, dimandikan, dibagaikan baju, kemudian diikat tangan dan kakinya diranjang. Karena Lasmi ini sering melakukan pemberontakan, teriak-teriak, dan segala macam. Dan setelah sadar, Lasmi ini pun bercerita bahwa ternyata dirinya ini adalah seorang pemakai pelet. Jadi Lasmi ini dulunya pernah bekerja di keluarga seorang Tionghoa seperti itu. Dan Lasmi ini naksir ke anak majikannya. Akhirnya Lasmi gelap mata dan menggunakan pelet untuk memikat si anak majikannya. Dan berhasil, ternyata awalnya berhasil, anak majikannya ini jatuh cinta sama Lasmi hingga menikainya. Namun lama-kelamaan tingkah laku suaminya itu makin kasar. Mungkin pelet Lasmi ini sudah memudar ya. Jadi Lasmi memutuskan pergi ke Tanah Suci untuk mendoakan suaminya itu. Namun ternyata perbuatan syiriknya yang malah bikin dirinya menderita selama di Tanah Suci. Kisah selanjutnya ada bertemu arwah suami. Jadi kisah nyata ini dikutip dari situs saibah.co.id. Sebut saja ada Ibu Siti. Saat di Tanah Suci menjalankan haji, ia bertemu dengan arwah suaminya yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Reaksi Ibu Siti saat melihat suaminya ini tertegun menangis dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun ia tidak berani menghampiri suaminya itu karena tubuhnya kayak membeku, ngefreeze gitu. Dan Ibu Siti ini bersaksi bahwa wujud suaminya itu asli 100%. Ibu Siti ini dua kali melihat suaminya, yaitu saat dimasih diharam dan saat melakukan lempar cumroh. Dan ternyata ada kisah dibalik pertemuan Ibu Siti dengan arwah suami ini yang lumayan mengharukan. Jadi Ibu Siti dan suami ini sudah menabung bersama bertahun-tahun untuk haji bersama. Namun setelah genap tabungannya, 3 tahun sebelum jadwal berangkat haji, suami Ibu Siti ini meninggal dunia. Dan dari situlah arwah atau mungkin sosok atau siapapun yang mirip seperti suaminya Ibu Siti ini pun ikut haji ke Tanah Suci. Mungkin itu sosok malaikat yang mewakili hajinya atau memang itu adalah sosok dari arwah suami Ibu Siti ini. Dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwa niat yang baik itu sudah jadi amal, sudah dicatat amal kebaikan oleh Allah SWT walaupun kita berhalangan untuk melakukan niat tersebut. Kisah selanjutnya ada Kuntilanak Hitam di Mekah. Kisah nyata ini ditulis langsung oleh Fadlan dalam akun Twitternya saat haji alami teror menyeramkan dari jin penghuni penginapan. Jadi dulu pernah ada kebakaran di penginapan di Mekah itu yang membuat seorang wanita meninggal dunia. Bukan karena terbakar ya, tapi karena loncat dari jendela dan tidak menyelamatkan diri. Tapi loncatnya dari jendela di lantai 6, ya otomatis wanita itu langsung meninggal dunia. Fadlan dan tiga orang lain yang menghuni kamar bekas wanita itu pun selalu dihantui mimpi buruk. Mimpi dari keempat orang yang ada di kamar itu pun sama, menggambarkan suasana gedung yang terbakar. Kemudian tiba-tiba ada wanita yang melompat keluar dari jendela dari kamarnya. Gangguan lain misalnya air kamar mandi yang menyala sendiri, bahkan hingga ada pintu yang bisa terkunci dari dalam. Dan perlu diketahui soal kosongnya penginapan di luar musim haji ini, karena penginapan di Mekah ini sangat banyak. Dan kalau tidak musim haji ya, bayang sekali penginapan yang kosong. Dan kalau pas musim haji, penginapan itu hanya ditempati saat musim haji seperti itu. Nah setelah tanya ke petugas gedung, ternyata ada peristiwa menyeramkan tersebut. Fadlan dan teman-temannya pun langsung mengerukiah kamar mereka. Dan setelah itu gangguan itu pun menghilang. Jadi jin ini memang ada di mana-mana ya sobat. Ada di tempat kita, bahkan ada di kota suci Mekah pun juga ada yang namanya jin. Dan sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentar Anda di kolom komentar ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.